haaah sling 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 guys akhirnya dapet shiny terakion citanduk merah hello trainers out there aku Ado Dido content creator di dunia games yuk dukung dunia games untuk menjadi the most favorite gaming media of the year di ajang indonesia gaming award 2020 caranya kalian buka instagramnya xgvers lalu kalian cari postingannya untuk kategori the most favorite gaming media of the year di indonesia gaming award 2020 kalian like lalu tulis hashtag iga20 underscore fafmed underscore dg game di kolom komentar oke dukung dunia games linknya juga ada di deskripsi ya kalian tinggal klik aja lalu tulis komennya disana oke mantap oke sekarang kita masuk ke videonya ya jadi si cobalion virizion dan juga terakion telah kembali ke red battle tier 5 di pokemon go ya kita harus memburu shiny cobalion shiny virizion dan juga shiny terakion sebelum mereka pergi karena mereka gak terlalu lama ada di red battle nanti akan segera digantikan oleh red boss yang baru ya kan kita harus mencari shiny nya sampai dapat oke sebelumnya kita punya lugia ya kan terus lugia udah pergi di lugia dengan monster khusus aeroblast nah yang kalian udah mau bertama aku atau kalian yang udah punya lugia aeroblast sekarang bisa kalian gunakan untuk mengalahkan si virizion ya oke sebelum aku terangin gimana caranya mengalahkan cobalion terakion dan juga virizion kalian lihat dulu klip yang berikut ini oke let's go wow sling 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 yes akhirnya dapet shiny terakion si tanduk merah wow yes dapet shiny sling 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 26005 weather boost shiny terakion wooo si tanduk merah si tanduk merah akhirnya dapet ya langsung kita kasih pineapple berry aja ya karena ini udah pas kita tangkep kita kecilin dulu oke ya excellent draw dong tetep excellent ya shiny tetep excellent 1 shake 2 shake dan 3 shake pastinya wooo gacha terakion boskot 6 candy sip banget ini dia si tanduk merah ya terakion shiny akhirnya dapet di event ini loh keren sekali lah ya disini ijo ya apa namanya kayak setiap-setiapan ijo ya hehehe IV nya ya lumayan lah ya gak bagus-bagus sama tapi oke lah nah itu dia ya jadi aku berhasil mendapatkan shiny terakion dari event ini hehehe senang banget aku di hari pertama udah dapet shiny terakion oke sebelum kita lanjut coba kalian tulis dulu di komen ya kalian udah dapet shiny virision atau shiny terakion atau shiny cobellion atau semua udah punya ya coba kalian tulis di komen kalian udah dapet shiny sword of justice yang mana oke tulis di komen ya oke sekarang kita masuk ke dalam red terakion ya jadi si terakion ini dia memiliki CP 48457 di red battle tier 5 ya dia tipenya adalah rock and fighting ya untuk mengalahkannya kalau trainernya hebat banget 2 bisa ya tapi kalau untuk amannya ya 4, 5, 6 dan seterusnya ya banyak orang lebih bagus nah kelemahan si terakion ini cukup banyak ya kalian bisa menyerang dia dengan tipe serangan fairy fighting grass ground psychic steel dan water jadi banyak banget ya yang jadi pake untuk ngalahin si terakion serangannya tuh bisa super efektif kepada terakion ya jadi pokemon pokemon yang kalian bisa gunakan untuk melawan si terakion paling gampang ya adalah Mewtwo ya Mewtwo dengan moveset psychic-psychic ya misalkan psychocard dan size strike gitu terus bisa juga pake metagross ya dengan moveset bulletpence dan juga meteor mask tapi meteor mask itu adalah moveset dari combination today ya kalau gak punya kalian bisa pake moveset lain yang tipe nya adalah steel ya karena steel itu super efektif juga ke dia kemudian latios kalau punya bisa dipake zen headbutt psychic ponkeldur juga bagus terus kyogre bagus dengan moveset water atau kalau misalkan mau yang murah mechamp ya karena mechamp itu gampang ditemuin ya machopnya banyak ditemukan di wild kalian tinggal evo punya mechamp untuk menyerang si terakion ya kalau misalkan mau pake pokemon tipe mega ya mega evolution bisa pake blastoise dan juga si mega venusor nah si terakion ini memiliki fast move smackdown and zen headbutt terus charge move nya ada close combat earthquake dan rock slide bagus sih kalau misalkan kalian bisa dapet terakion kalian bisa menggunakan moveset smackdown and rock slide untuk menjadi attacker tipe rock gitu ya kalau kalian berhasil mengalahkan si terakion kalian bisa mendapatkan CP 2026 sampai 2113 dan kalau misalkan boosted ya boosted itu pas betternya partly cloudy dan cloudy ya itu 2533 sampai 2641 jadi yang perlu kalian ingat-ingat adalah 2113 dan 2641 itu adalah 100% perfect IV dari si terakion oke itu tadi terakion ya sekarang kita lanjut ke cobalion nah selanjutnya adalah cobalion ya cobalion itu direct battle tier 5 ya dia memiliki CP 39601 ya tipenya dia adalah steel and fighting ya sama kayak si lucario ya steel and fighting terus dia bisa di kalahkan oleh 2 orang trainer yang berkekuatan sangat hebat tapi kalau mau umumnya ya 4, 5, 6 sama ya cobalion itu lemah terhadap serangan fighting fire dan ground jadi kalian bisa melawan dia dengan Pokemon-Pokemon misalnya rasyuram ya rasyuram tipe fire yang paling aku suka ya yang terbaik lah rasyuram ya dragon and fire dengan moveset fire tentunya ya firefang and overheat lalu bisa gunakan Pokemon tipe fighting juga ya lucario dengan counter and aurasphere atau konkeldur dengan counter and dynamic punch kalau misalkan mau murah mecham lagi boleh mecham ya dengan counter and dynamic punch kalau kalian menggunakan tipe fire bisa gunakan chandelure dengan moveset fire spin and overheat ada juga darmanitan fire terus ada maltress dengan moveset fire juga fire spin and overheat juga oke kalau misalkan mau gunakan Pokemon tipe ground ya mungkin graudon bagus ya kalau Mega Pokemon yang bagus digunakan untuk ngelawan si Cobelion ini ya tentu saja Charizard ya Charizard X maupun Charizard Y bagus Cobelion ini memiliki fast move metal claw dan juga zen headbutt terus charge move nya itu adalah close combat stone edge dan juga iron head ya kalau kalian bisa berhasil mengalahkan si Cobelion ini di red battle kalian bisa menangkapnya dengan CP 1649-1727 dan kalau misalkan lagi boosted ya ini snowy ya snowy dan juga cloudy salju atau berawan kalian mendapatkannya dengan CP 261-2159 jadi yang perlu kalian ingat adalah 1727 dan 2159 itu adalah 100% perfect IV Cobelion buruk juga shiny form nya ya aku belum punya loh shiny Cobelion sampai sekarang oke nah yang terakhir dari Sword of Justice ini ya itu adalah si Virizian Virizian ini dia memiliki CP 39601 sebagai red boss tier 5 ya terus dia tipenya adalah grass and fighting sama juga dia bisa dikalahkan oleh 2 orang trainer dengan kekuatan Pokemon yang sangat bagus atau kalau mau aman ya 456 trainer udah bisa mengalahkan si Virizian ya Virizian ini juga memiliki banyak kelemahan ya dia lemah terhadap serangan tipe Fairy, Fire, Ice, Poison dan juga Psychic tapi kalau mau yang sangat superior gunakan serangan tipe Flying ya karena dia double weakness terhadap tipe Flying grass lemah terhadap Flying fighting lemah terhadap Flying jadi kalau kalian serang dia dengan serangan tipe Flying serangan kalian itu akan di boost akan dikalikan 2,56 kali lipat ya kekuatannya mantap sekalian nah jadi Pokemon yang kalian bisa gunakan untuk melawan si Virizian ini nomor satunya adalah Moltres ya Moltres dengan serangan tipe Flying semua ya Wing Attack dan juga Sky Attack tapi Sky Attack itu Legacy ya kemudian yang kedua adalah Hornscrow dengan moveset Pack and Sky Attack lalu Rayquaza juga bisa dengan serangan tipe Flying ya Air Slash dan juga Arial Ace jadi yang digunakan Flyingnya bukan Dragonnya Ho-Oh juga bagus dengan Hidden Power tipe Flying dan juga Brave Bird bagus Staraptor, Wing Attack and Brave Bird kalau kalian mau yang murah-murah boleh ya Staraptor Tornadus kalau kalian punya dipakai juga boleh kalau misalkan kalian mau gunakan Pokemon Mega Evolution ya ada si Pidgeot dengan moveset Ghost Ghost itu kemarin udah jadi Legacy ya lalu Charge Movenya adalah Brave Bird atau kalian mau gunakan Mega Charizard UI juga boleh Sip, si Virizian ini memiliki Fast Move, Quick Attack dan juga Zen Headbutt kemudian Charge Movenya itu bisa Close Combat, Stone Age dan juga Leaf Blade ya kalau kalian bisa berhasil mengalahkan si Virizian itu CP-nya 1649-1727 ya Booster CP-nya itu kalau misalkan lagi Sunny ya, cuacanya cerah atau lagi Cloudy itu 2061-2159 jadi yang perlu diingat adalah 1727 dan 2159 untuk Virizian Perfect IV 100% ya mantap sekali Nah, si Red Boss-Red Boss ini ya Sword of Justice ini Virizian, Terrakion dan juga Cobelian ini akan ada di Red Battle sampai tanggal 24 November Oke, silahkan berburu Cobelian, Terrakion dan juga Virizian ya Sword of Justice Semoga kalian bisa mendapatkan Shiny-nya ya karena form Shiny-nya itu cukup sulit didapatkan ya Aku sampai sekarang belum punya Shiny Cobelian ya yang kemarin aku dapet Virizian, sekarang aku dapet Terrakion dan aku masih mencari-cari Shiny Cobelian ya Kalian harus Red sama temen-temen kalian sampai dapet Shiny-nya ya semoga kalian bisa dapet Shiny-nya kalau misalkan kalian belum punya temen atau bingung mencari temen Red kalian bisa mabar sama aku ya mabar langsung sama aku caranya adalah dengan buka saweria.co garismering adodido kalian bisa support channel ini di sana terus nanti kalian bisa mabar sama aku oke jangan lupa buka www.duniagames.co.id untuk mencari info-info tentang games, lifestyle, anime, manga, dan lain-lain ya kalian bisa buka di sana terus kalian juga bisa follow sosial media dari Dunia Games ya khususnya di Youtube karena di sana banyak banget ada live streaming yang bisa kalian tonton seru tentang e-sport-e-sport yang lain oke follow juga sosial media aku ya di Instagram at adodido biar kalian gak ketinggalan info dan event Pokemon-ku cek terus instastory-nya oke yaudah sekarang waktunya aku mau mabar lagi sama subscriber yang udah dukung di Saweria semoga bisa dapet Shiny Cobellion dan bisa mendapatkan Pokemon-Pokemon ini dengan IV yang tinggi see you on the next read, on the next battle, on the next adventure ciao sub indo by broth3rmax